Hai guys welcome to my channel so di episode kali ini aku mau cobain unboxing box ini ne apa sih box ini so box ini adalah salah satu family box dari Oppo dan ini pertama kali aku buka dan emang masih disegel semua dan ini surprise banget karena juga ada namanya Oppo hancandra mari kita buka wiii lengkap banget ada apa nih dan ini ada crash bagage so crash bagage ini jadi kayak ada tas gitu buat di sempangin yang pastinya kalau bisa masukin handphone atau aksesoris apapun ini aksesoris di Oppo tasnya kekinian banget selanjutnya juga ada Oppo watch boxnya aku sampingin dulu ya ini dia pertama kali aku punya kayak smartwatch yang bisa connect ke handphone sama handphonenya langsung match wiii kita buka waaaww yufu ini dia smartwatchnya warnanya hitam elegan banget pakai dulu ya tapi nanti aku coba konek ke handphone strapnya ini bisa diganti ganti kayaknya kan kan oke aku lanjut lagi disini juga ada Oppo Enco w51 wireless headphone so ini tuh bisa yang pasti wireless charging terus juga 24 hours of music playback wow bisa mendengarkan musik atau nonton YouTube lama nih dan disini IP 54 dust and water resistance wow kalau misalnya kena air sedikit mungkin masih aman terus juga ada triple mic noise reduction during calls oke langsung aku buka ya kita lihat terus kita buka wow desainnya keren banget nih coba aku pakai wih auto nyaman gitu di telinga langsung dan ternyata tadi ada catatannya kalau dia tuh bisa active noise cancellation so jadi pas aku pakai itu langsung kayak hening gitu semuanya padahal disini agak berisik gitu wow kayaknya musiknya juga bakal keren banget ntar aku akan coba oke dan yang terakhir ini yang ditunggu yaitu Oppo Reno4 box ini dia packaging dari boxnya Oppo Reno4 Pro 256GB aku punya oke sudah siap untuk membukanya kita buka yaa 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 ini dia waaaww packagingnya seperti ini dan ini dia handphone nya Waaaww typis banget Aku dapet warna putih kalau lihat designnya ini tuh ringgang bangeret bener-bener light dan bisa dikantongin juga gap bikin kayak Kayak nonjul banget kan. Dan ini aku udah kantongin tuh kayak bener-bener tipis. Terus gak keliatan bikin celana jadi double-double. Terus bisa masukin ke klat juga. Karena saking desainnya tipis dan emang di tangan juga handy banget. Terus ini juga warna putihnya. Desainnya cakep banget. Karena emang kayak doff tapi ada sensasi glowingnya gitu loh. Tapi kalau dipegang kayak gini, ini tuh doff gak yang glossy gitu. Tapi kalau misalnya kena cahaya tuh ada pantulan-pantulannya. White-nya tuh bener-bener kayak apa ya. Bisa dibilang tuh biasanya kayak agak mutiara gitu. Tapi yang gak terlalu bling-bling gimana. Terus juga kameranya ada 4. Handphone kejunian banget pasti kameranya juga cakep. Gak coba. Gak apa maksudnya gak pengen. Gak. Maksudnya gak sabar untuk pengen cobain gimana hasil fotonya. Oke aku nyalain dulu ya handphonenya. Nah ini kan harus disetting-setting dulu ya. Dan ini tuh baterainya tuh fast charging. Jadi kalau misalnya kalian pergi tinggal-tinggal sebentar. Dia tuh kayak emang udah keisi hampir penuh. Dan emang fast charging banget. Dibandingin handphone-handphone yang sebelumnya. Terus juga ya disini udah safety battery. So kalau misalnya kita pernah denger ada salah satu brand. Yang emang handphonenya itu pernah meledak. Dan ini tuh udah super fork 2.0. Yang pasti sudah terverifikasi internasional. Di 2-frame line. Udah pasti aman kamu mau tinggal tidur. Atau apapun yang pasti safe charging. Karena udah terverifikasi. Terus juga kalau ngomongin soal baterai. Dan ini kan meskipun nge-charge-nya cepet. Tapi dia juga gak cepet abis long lasting. Karena 5% aja kalian tetap masih bisa zoom meeting. Atau apa. Karena misalnya 5% ini tuh bisa sampai 40 menit. Gimana gak kece kan. Terus juga kalau display screen-nya smooth banget. Jadi kalau misalnya scrolling Instagram atau apapun. Anti-lag-lag. Jadi gak kagak nge-lag gitu. Dan ini screen-nya itu safe for eyes. Jadi emang nyaman di mata. Mau nonton Netflix, main game, atau YouTube sekalipun. Nyaman banget ngeliatnya. Dan yang ditunggu-tunggu yaitu. Kamera OPPO Reno4 Pro ini. Yaitu. Yang pasti. Night flare. Jadi kalau misalnya kita foto malem-malem tuh. Udah gak akan nge-blur lagi. Dan pasti bisa nangkep yang gelap sekalipun. Bisa jadi lebih terang. Terus juga kameranya itu. Terus slow-mo-nya itu udah sampai 960 fps. Jadi gak akan ngantet. Atau misalnya nge-lag gitu lagi. Kalau misalnya slow-mo yang lain kan memang agak. Kadang-kadang suka naik turun gitu kan. Masih gak terlalu smooth. Terus ini juga ada AI color portrait. Kita bisa tinggal pilih warna yang mau dipilih. Terus yang lainnya bisa jadi kayak efek-efek buat foto kita. Terus juga aku suka white-nya. Yang pasti. Kan disini ada 4 kamera. Yang pasti. Pastikan ini bisa berfungsi juga. Yang pasti foto white-nya itu cakep banget. Bisa ngambil white. Jadi kita gak usah bingung-bingung untuk bawa-bawa kamera yang berat. Kalau misalnya mungkin untuk mengabadikan gimana pun bisa pakai handphone ini. Oke kesimpulan dari OPPO Reno4 Pro ini. Yaitu worth it banget untuk dibeli dengan pilihan warna yang beragam. Tapi warna putih ini juga bener-bener jadi favoritku. Karena warna putihnya juga warna putih mutiara. Terus desainnya juga yang ringan banget. Yang pasti tipis. Sudah gitu di celana juga gak jadi bikin sempit gitu. Masuk clutch juga bisa. Terus juga untuk fitur juga untuk mata kita juga aman. Safe. Terus juga baterainya juga. Kalau misalnya kita nge-charge juga gak perlu lama-lama. Terus juga irit baterainya. 5% aja bisa sampai 40 menit. So ini worth it banget untuk kalian dapetin. Oke guys. Thank you for watching my YouTube channel. Di review kali ini bersama OPPO. So jangan sampai lupa subscribe my video. Sampai ketemu di next video. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax